Halo bos, saat ini pukul 5 sore, lampu Arbit akan saya nyalakan. Semoga hari anda menyenangkan. Terima kasih. Setelah kita puas bermain dengan Arbit Zigbee Gateway Hub, kali ini kita akan mencoba Arbit Smart Wall Street Non-Netral Zigbee First Shirt. Di video ini kita akan menunjukkan bagaimana mudahnya masang Wall Street tanpa kabel netral dengan produk Arbit yang satu ini. Jadi, langsung saja. Let's go! Ini dia semua isi dalam box pembelian Arbit Smart Wall Street Non-Netral Zigbee First Shirt, terlepas skrom dan buku panduan, pemasangan. Yang menarik menggunakan tombol fisik dengan feel yang sangat enak untuk ditekan. Desainnya pun oke punya. Dan tentu saja, kita tidak membutuhkan kabel netral pada Arbit Smart Wall Street yang satu ini. Seperti instalasi saklar lampu biasa, yang kita butuhkan hanya L untuk kabel fasa, kemudian L1 dan L2 untuk kabel lampu. Big quality mempesona, terbalu dengan plastik ABS yang terlihat tebal dan kokoh juga. Terdiri dari dua bagian yang terhubung dengan pin konektor pada saklar lampu ini. Sekarang kita coba membuka bagian depan saklar ini. Dan ternyata, terdapat pair di dalamnya yang buat feel menekan tombol saklar sangat istimewa. Dan berikut ini info detail dan harga dari Arbit Smart Wall Street, non-netral Zigbee First Shirt. Selanjutnya, kita akan mencoba masang Arbit Smart Wall Street, non-netral yang satu ini. Hal pertama, kita cek terlebih dahulu kabel fasa dan kabel lampu pada impur das lampu di rumah kita. Kita dapat menyesuaikannya dengan instalasi saklar sebelumnya, atau jika instalasi kabel saklar tidak sesuai PU, LPRN seperti ini, kita dapat menggunakan test pen untuk mengeceknya. Jika menggunakan test pen, kita nyalakan terlebih dahulu aliran listrik di rumah kita. Pada posisi ini, jangan menyentuh ataupun tersentuh kabel, karena aliran listrik ada di kabel. Terlihat jika kabel fasa pada impur das lampu ini, ada pada kabel biru, jadi kedua kabel lain adalah kabel lampu. Dan yang sangat penting, kita matikan kembali aliran listrik rumah kita sebelum memasang saklar lampu. Sekarang kita buka saklar pintar Arbit ini dengan cara mencongkal bagian bawah saklar dengan test pen. Dan luar biasa, build quality dari Arbit Smart Wall Street ini sangat mempesona. Kedua bagian terbalut dengan plastik ABS tebal. Sekarang kita kendorkan ketiga pengunci kabel pada saklar Arbit ini. Di sini kita membutuhkan obeng pipi kecil untuk membukanya. Kita buka pengunci kabel pada saklar hingga penuh, seperti ini pada ketiga slot kabel yang tersedia. Yang menarik Arbit Smart Wall Street ini tidak membutuhkan kabel netral. Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan kabel netral untuk memasang Smart Wall Street ini. Kita tinggal masukkan kabel fasa ke L dan kabel lampu 1 dan 2 ke L1 dan L2 pada saklar lampu ini. Kemudian kita posisikan kabel sesuai urutan saklar lampu pintar Arbit ini. Dan masukkan kabel fasa ke L, kemudian kunci pengunci kabel. Jika sudah, pastikan kabel fasa telah terkunci dengan sempurna. Selanjutnya, tentu saja kita masukkan kabel lampu 1 dan lampu 2 ke slot kabel L1 dan L2 pada saklar lampu. Kemudian kencangan pengunci kabel L1 dan L2 dan pastikan semua kabel terkunci dengan sempurna. Sekarang kita tinggal memasang skrop saklar ke Inbodas dan instalasi Arbit Smart Wall Street non-netral ini pun telah berhasil kita lakukan. Terima kasih telah menonton! Biasa, desain saklar lampu Arbit ini sungguh mempesona. Terlihat stylish, bewah, sempurna. Sekarang kita akan menghubungkan Arbit Smart Wall Street non-netral Zigbee version ini ke aplikasi Smart Life di ponsel kita. Cara menambahkan device Zigbee sangat simpel. Kita buka Arbit Zigbee Gateway Hub yang sudah kita tambahkan ke aplikasi Smart Life sebelumnya. Di sini kita pilih Add Sub Devices dan kita riset saklar lampu Arbit. Dengan cara menekan dan menahan salah satu button selama 5 detik hingga lampu indikator berkedip. Jika sudah, klik LED alari Blink Button di ponsel kita dan kita tunggu proses pairing hingga selesai. Arbit Smart Wall Street non-netral Zigbee version ini pun telah berhasil terhubung ke aplikasi Smart Life di ponsel kita. Sekarang kita dapat mematikan maupun menyalakan saklar lampu dari ponsel kita dan dari mana saja kita berada. Dengan respon yang luar biasa, sangat cepat, nyaris, tanpa jeda. Kita juga dapat mengganti nama saklar lampu sesuai jenis lampu yang kita gunakan dengan cara menekan dan menahan icon switch di aplikasi Smart Life di ponsel kita. Ada juga all off dan all on pada saklar Arbit ini yang berfungsi untuk menyalakan dan mematikan kedua switch secara bersamaan. Kemudian ada timer untuk mengatur jadwal atau schedule kapan lampu mati atau menyala setiap harinya. Yang menarik kita dapat mengatur jadwal untuk kedua saklar. Jadi dengan satu buah Arbit Smart Wall Street 2 Suite ini, kita mendapatkan dua buah device pintar dalam satu saklar pintar ini. Dan condon yang berfungsi seperti timer untuk mengatur nyala mati lampu dalam beberapa menit atau jam ke depan. Dengan Arbit Smart Wall Street Zigbee ini, kita dapat membuat automation dengan device sensor Zigbee Arbit lainnya dengan respon yang sangat cepat. Di sini saya buat sebuah automation untuk menyalakan saklar lampu Arbit saat pintu dibuka. Kita juga dapat mengatur periode aktif automation untuk saklar lampu. Di sini saya set periode aktif pukul 5 sore hingga 6 pagi. Hasilnya lampu akan menyala otomatis saat kita buka pintu pada pukul 5 sore hingga 6 pagi. Di luar jam itu lampu akan tetap mati meskipun pintu kita buka. Atau kita dapat menggunakan Arbit Monster Sensor untuk menyalakan lampu saat terdeteksi gerakan dan mematikan lampu saat tidak ada orang terdeteksi. Dan jika tidak ada gerakan kembali, lampu akan padam secara otomatis. Dan tentu saja Arbit Smart Wall Street Non-Netral Zigbee version ini dapat terhubung ke Google Assistant. Kita dapat menyalakan dan mematikan saklar lampu dengan perintah suara. Baiklah, menyalakan Don't Light. Kemudian kita juga dapat membuat sebuah rutin khusus untuk menyalakan saklar Arbit ini di aplikasi Home by Google pada waktu yang kita tentukan. Di sini saya membuat sebuah rutin untuk menyalakan saklar lampu Arbit setiap pukul 5 sore dengan tambahan anons Google Home seperti berikut ini. Dan saat waktu yang kita set di rutin telah terpenuhi, hasilnya akan seperti ini. Halo bos, saat ini pukul 5 sore, lampu Arbit akan saya nyalakan. Semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.